Tengah kami, kau selalu tinggal di dalam rumahmu Kau bertihilah bersama kami, kami memuji kebesaranmu Tuhan Terima kasih buat lawatanmu yang sebentar akan kau kerjakan Terima kasih buat isi hatimu, rahasia firman yang akan kau bagikan di tempat ini Karena firmanmu adalah pedang roh yang begitu kuat Yang akan memisahkan setiap pertimbangan manusia dan pertimbangan roh kudusmu Kami mau belajar Tuhan untuk mendengar suaramu Kami mau belajar taat untuk mendengar panggilan dan pengutusan yang Tuhan telah sediakan Sejak kami menjadi orang percaya Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengabaikan atas segala perintahmu Kami melakukan dengan keinginan kami sendiri dan tidak pernah taat Untuk mendengar dan melakukan perintah yang kau berikan Biarlah hari ini Tuhan menjadi momentum kami mau serahkan hidup kami Kami mengubah hidup kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Bukan hidup bagi diri sendiri Terpuji namamu Tuhan Yesus Jangan kau sembunyikan hambamu dibalik salib pemulihaanmu Biar hanya salib Tuhan Yesus yang ditegakkan Sebab salibmu yang mulia itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Dan memberikan hidup untuk melayani dan mengasihi Terima kasih Tuhan Yesus Urapin dengan urapan yang baru Urapan api roh suci ada di tengah-tengah kami Dan setiap yang unclean spirit telah pergi Meninggalkan dari setiap tanah hati kami yang paling sungguh Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Katakan amin Amin Silahkan duduk Bapak Usara Ya saya minta tolong untuk tetap ditemani Soalnya pemain keyboard yang keren ya Saya bilang keren Karena ini sepertinya mirip dengan Pak Geni ya Kayak Om Geni Tadi pagi ya Pak Geni mainin tempat ini Ya saya kenal beliau dan Ya mirip-mirip ya permainannya bagus ya Ini suaranya sampai ke belakang ya Bapak Usara ya Karena saya agak bindeng nih sepertinya Suaranya koka yang gak sampai ke belakang gitu ya Tapi kalau sampai ke belakang ya puji Tuhan ya Jadi sambil firman tetap disampaikan Yalah permainan instrumen surgawinya juga terus dimainkan ya Kenapa Bapak Usara ya Karena supaya kita tuh kita tinggal dalam hadirat Tuhan Saya senang sekali punya kesempatan Nanti tempat ini dan melayani Pertama kali kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Emil Dan Ibu Gembala Ibu Debbie atas laku dan kesempatan Saja pada Bapak Pendeta Dolby Tapi tidak ada di tempat Karena sedang ada pelayanan di Medan ya Terima kasih buat pelayanannya Buat kesempatannya Untuk kami dapat melayani di tempat ini Tadi pagi kami melayani di GBD Imanua Ya ada satu tempat di Puskiteng Asri Dan kami sangat suka cita karena masih dipakai Tuhan untuk menjadi saksi mata Tuhan Melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya Tadi ada seorang ibu yang ketika selesai firman dipanggil untuk maju ke depan Kalau ada yang sakit dia maju Kami menjadi heran karena melihat Tuhan bekerja itu gak pernah terlambat ya Jadi ibu ini sudah hampir putus asa dan mau pergi ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan Karena dia mungkin putus asa dan Tuhan sembuhan dia menangis Saya juga ikut terharu ya Karena punya bejolan itu cukup besar di leher Ya mungkin orang bilang penyakit gondong atau mungkin penjatiro yang bonka Saya gak mengertilah itu Tiba-tiba ketika didoakan Jadi tim kami yang perempuan Karena saya suruh pegang Karena ini seorang ibu jadi saya minta tolong Mediator perdoa ini Coba ikut berdoa kami sama-sama berdoa Dan tiba-tiba yang ngumpangin tanganku heran Pukuk benjolannya ikut kempas jadi tangannya pun ikut merasakan kempasnya benjolan itu Ya puji Tuhan ya Tuhan masih bekerja Jadi demikian juga pada sore hari ini Percayalah bahwa tabib yang anjah itu tidak pernah mengecewakanmu Amin Jadi Bapak Ibu Sarah yang hari ini datang mungkin Masih dalam keadaan sakit secara jahus mani Imani Deman yang diberikan akan mengoperasi sakit-penyakitmu Dan Anda dapat disembuhkan juga Begituhan tidak ada yang mustahil Puji Tuhan Ketika saya datang di tempat ini Saya juga melihat nama gereja ini Namanya apa Bapak Ibu Sarah? GPDI? Shalom Shalom Kalau Anda berkata shalom Anda berhutang loh Sebetulnya Ada yang mengerti gak? Shalom itu menantikan hutang yang Tuhan berikan kepadamu Jadi kalau Anda mengerti makna arti kata shalom yang dalam Anda bisa buka di Yohanes Masa 20 Jadi Tuhan ingatkan saya Karena gereja ku ini diberi nama shalom Kamu beritahu arti nama shalom Biar gereja ku mengerti Saya bilang baik Tuhan Saya akan ulas sedikit ya Sekalipun ini bukan menjadi pokok firman yang akan dibahas Tapi saya sampaikan dulu Apa yang tadi saya dengar Jadi di Yohanes Masa 20 Itu kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Juga kepada Maria Magdalena Yohanes 12.19 dikatakan Damai sejahtera bagi kamu Karena waktu itu murid-muridnya ketakutan ya Karena Yesus peristiwa Yesus tangkap, dibunuh gitu Mereka ketakutan mengunci diri Tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri dan berkata Shalom Damai sejahtera bagi kamu Itulah yang kita mengerti bukan Arti makna shalom itu Damai sejahtera bagi kamu Peace unto you Enak ya kalau kita ngomong shalom Tapi ketika serenungkan Arti kata shalom itu gak berhenti sampai disitu Jadi kalau kita nanti ngerti arti kata shalom Anda berhitung Kalau yang latas sering ngomong shalom, shalom, shalom Berarti makin banyak hutangnya sama Tuhan Apa arti makna shalom Dipertegas lagi di ayat 21 Karena Tuhan ngomong shalom lagi Damai sejahtera bagi kamu Itu shalom Tapi gak berhenti sampai disitu Shalom yang pertama itu memulihkan ketakutan murid-muridnya Shalom yang kedua berbeda Shalom bagimu Damai sejahtera bagimu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Ayat 22 Dan sesudah berkata demikian Ia menghembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Wah Jadi shalom itu gak berhenti Cuma damai sejahtera bagi kamu Sekalibus mengingatkan Anda yang ngomong shalom Shalom bu Shalom pak Artinya apa? Tuh iya ya Aku punya hutang sama Tuhan Sudahkah aku Dengar panggilannya Dengar perintah Bahwa aku ini dirutus Untuk Membagikan shalom yang sejati Apa shalom yang sejati? Gak cuma sekedar Shalom Tapi Anda sudah terima damai sejahtera Sejati-sejati orang percaya Sudahkah Anda pergi Bersaksi dan beritakan injil Membagikan shalom Itu arti kata shalom Semakin sering ngomong Shalom Shalom Tuhan ingatkan Anda Tidak hutang ya Gak pernah bersaksi Gak pernah pergi Memberitakan injil Demikian juga Yang mendengar kata shalom Dan membalasnya Anda juga ingatkan Tuhan Anda hutang loh Penginjilan sama Tuhan Karena injil itu kekuatan Allah Yang menyelamatkan orang berdosa Terutama siapa? Saya Kalau Anda baca injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan orang berdosa Hati yang paling gelap Segelap apapun Akan bisa terobos dengan injil Ya itulah saya Jadi Anda berhutang sama injil Amin Itu arti kata shalom Semoga ini menjadi Satu inspirasi dorongan Yang kuat di dalam hatimu Dalam batimu Bahwa GPDI Shalom ini adalah Cumaatnya militan Siap untuk membagikan shalom Sehingga Pak Korsi-korsi kosong ini Segera Anda harus menangisinya Bukan menangisikan aceng Anda harus masuk dalam Doa siapa Doakan Korsi ini gak boleh kosong Doakan dengan air matamu Mengerang Bagi jiwa-jiwa Supaya Tuhan Kirimkan jiwa-jiwa Di tempat ini Kalau Tuhan mau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan tunggu dulu Hatinya siap gak terima jiwa Oleh sebab itu Mari kita segera masuk dalam Firman Tuhan Biarlah operasi hati kita Roh kudus itu akhirnya Mengoperasi hati Jadi kalau sudah masuk adilat Tuhan Sudahlah Pasrah saja ya Jangan ada dusta diantara kita Maksudnya diantara Anda Dan saya Dan Roh kudus Dia tahu Menyelidiki Kedalaman hati kita Apa tema firman yang akan disampaikan Pada Suri malam hari ini Masih sama dengan yang pagi Kalau gak ada interupsi ilahi Saya seneng Jadi gak perlu kelabakan Yang pernah Roh kudus kalau interupsi Saya jadi kelabakan Dimana berbeda tema Jadi tema yang tadi pagi adalah Siapakah yang akan kuutus Siapakah yang mau pergi Untuk aku Itu temanya Dan sebab itu Mari kita Lekas Membaca di Gesaya Pasal yang ke-6 Ayat 1-8 Saya undang seluruh Sidang Cematala Bangkit berdiri Kita hormati Pembacaan firman Tuhan Karena firman yang tertulis adalah Yesus Kristus itu sendiri Yang sudah ketemu Katakan Shalom Ya berhutang Pengutusan dari Tuhan Ya Yesaya Ya yang amin Cuma satu Nanti setelah dengan firman Yang amin semuanya Siap diutus Begitu Ya saya pasalnya Ke 1-8 Saya baca Ayat 1 dan bergantian ya Bacanya dengan lebih semangat ya Dan bergairah buat Tuhan Dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan Duduk di atas tahta Yang tinggi dan menjulang Dan ujung jubahnya Memenuhi baik suci Dan mereka berseru seorang Kepada seorang Katanya kudus Kudus Kuduslah Tuhan Semesta alam Seluruh bumi Penuh kemuliaannya Lalu kataku Celakalah aku Aku binasa Sebab aku ini seorang Najis bibir Dan aku tinggal Di tengah-tengah bangsa Yang najis bibir Namun mataku telah melihat Sang Raja Yang ini Tuhan Semesta alam Ia menyentuhkannya Kepada mulutku Serta berkata Lihat Ini telah menyentuh bibirmu Maka kesalahanmu Sudah dihapus Dan dosamu Sudah Diampuni Lalu aku mendengar Suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus Dan siapakah yang mau pergi Untuk aku Kita baca Ya terus lanjut Inilah aku Kutus Amin Yang kita baca bersama-sama Ayat 8 ini 1 3 Lalu aku mendengar Suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus Dan siapakah yang mau pergi Untuk aku Maka saosu Ini aku Kutuslah aku Puji Tuhan Silahkan duduk Bapak Bajara Yang berbahagia ialah Yang baru saja Membacakan firman Tuhan Kenapa Bapak Bajara Karena ketika Anda Bacakan firman Tuhan ini Iman Anda dibangun Sebab iman timbul dari Pendengaran akan firman Tuhan Ya jadi kalau baca firman Diperkatakan dalam saat terdungu ya Jangan dibaca dalam hati Iman timbul dari pendengaran Akan firman Tuhan Dibaca dengan Seperti tadi Dan lebih berbahagia lagi Kalau Anda Tidak sekedar membaca Tetapi Anda Melakukan Firman yang Anda Baca Itu menjadi double happiness Penuh Suka cita damai Setelah melimpah anak kita Menjadi pelaku firman Nah biarlah Firman hari ini Yang dibukakan oleh roh kudus Melalui pengajarannya Akan membuat Anda Menjadi pelaku-pelaku firman Di ayat zaman Ini penting sekali Karena kalau Masukkan juga Tuhan Seperti ini Itu roh kudus hadir Kalau dia hadir Dia mesti adalah Pengajar Roh kudus itu Tidak hanya penghibur Menolong Dia juga roh pengajaran Jadi dengarkan pengajaran ini Supaya Anda Dibangun Imannya Dan hidup Anda Menyenangkan Tuhan Kalau Anda baca Yesaya pasal 6 tadi Itu adalah kisah Awal mula Panggilan Dan pemutusan Tuhan Atas diri Nabi Yesaya Jadi sebelum dia Dibilang Nabi Dia itu orang biasa Bapak Bersara Tidak jauh beda Kayak kita Sebetulnya Kalau Anda baca Yesaya pasal 1-5 Itu Yesaya sudah jadi Orang percaya Tapi belum sungguh-sungguh Melayani Tuhan Itu juga menjadi Cerminan buat kita Sudah berapa tahun Kita jadi orang Orang percaya Sudahkah kita Melayani Tuhan Mendengar Panggilan dan pengutusannya Atau kita Jangan-jangan Tidak pernah Mau tahu Apa yang jadi Panggilan dan pengutusan Tuhan dalam hidup kita Atau kita mungkin Asal-asalan Yang penting Terkesan melayani Kita harus mengerti loh Pelayanan itu Harus seperti Yang Tuhan mau Tuhan memanggilmu Dan memutusmu Untuk melakukan pelayanan Di bidang apa Di hal apa Anda harus tanya Secara spesifik Sekalipun Semua pelayananmu Itu lahir dari Perintah kemanat abunya Itu pergi Beritakan injil Jadikan semua bangsa murid Ajar Baptis Tapi Anda harus mengerti Apa panggilan yang spesifik Karena suatu hari Semua orang percaya Kan berjumpa dengan Tuhan Saya meyakini Ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Tuhan akan bertanya Kepada Anda seperti ini Anak Selama kau hidup di dunia Sudahkah kau melakukan Apa yang aku suruh kau lakukan Apa jawabmu Bapak Bimu Sudah Hanya ada buah kelompok orang Yang pertama tertunduk malu Karena Anda lakukan apa-apa Tinggal dalam zona Kemalasan rohani Tinggal dalam Kenyamanan rohani Ada yang dengar gagah berani berkata Tuhan aku telah melakukan ini Terus Tuhan berkata Terus Tuhan berkata Bukankah bukan Tuhan yang aku minta kau lakukan Anda ikut tertunduk malu Kalau itu terjadi Apa yang akan kau lakukan Semua sudah terlambat Mari kita akan mulai dengar-dengaran Apa sih sebetulnya Apa yang menjadi panggilan Dan pengutusan Tuhan dalam hidup Setiap orang percaya Nah Yesaya ini Waktu dengar panggilan itu Usia sekitar 35 tahun ya Jadi secara usia Latar belakang hidupnya Harusnya itu dia sudah siap Untuk melayani Tuhan Namun ada permasalahan Yang membuat Yesaya Belum siap melayani Tuhan Belum mau pergi bagi Tuhan Ya tadi Yesaya 6 Ayat kebelapan Yang final Ayat tadi terakhir kita baca Kan ayatnya dia siap Dia dengar Dan dia siap Ini aku Utuslah anji Tapi sebelum itu Waduh Perlu proses Bapak ibu saudara Perlu aku bertahun-tahun Untuk Tuhan itu bisa Menjamah hatinya Dan dia terbuka Dan mau benar-benar Berkata dengan Tulus hati Bahkan dengan bangga Tuhan aku berbangga Bermitra denganmu Itu perlu proses Anda juga harus menungkan nanti Apa sih yang menjadi Permasalahan Yang membuat Yesaya ini Belum mau melayani Tuhan Belum mau pergi bagi Tuhan Yang pertama Yesaya menyadari Bahwa dia masih tinggal dalam Najis bibir Belum menerima Pengudusan dari Tuhan Apa itu najis bibir Nanti kita akan Bahas Kita akan jelaskan detail Tapi sekilas Kalau kita lihat Najis bibir Pasti kita berpikirnya Yang mudah Kan najis mulut Najis bibir Oh pasti orangnya ini Suka pina Suka kursif Mulutnya kasar Gitu kan Ya boleh juga Gitu ya Tapi nanti anda kaget Begitu disingkapan Najis bibir Itu artinya apa Kenapa Karena kalau cuma Mulut yang kasar Mulut yang mungkin Kurang ajar Gitu masih bisa ya Dibenerin ya Tapi kalau najis bibir Ini membuat Yesaya Melihat Tuhan Dan kemuliaannya Keputusannya Sampai dia ketakutan Dan berkata apa Celakalah aku Bina Salah aku Berarti ini serius Nggak cuma sekedar Najis bibir Nanti anda akan Alasan apa Yang membuat Yesaya Juga belum Mau melayani Tuhan Pada waktu itu Yang pertama tadi apa Belum Mau melayani Tuhan Karena dia sadar Diri masih najis bibir Belum terima Pengudusan dari Tuhan Yang kedua Yesaya belum Mendengar Panggilan dan Pengutusan Tuhan Ya jadi Gimana mau pergi Dia nggak tahu Apa yang harus dilakukan Ya jadi dua alasan ini Yang membuat Yesaya Belum mau Pergi bagi Tuhan Nah bukankah hal ini Juga sering terjadi Bapak Ustaz Mengapa Sampai hari ini Masih banyak orang percaya Belum mau Melayani Tuhan Belum mau Pergi bagi Tuhan Puas Menikmati Sekedar jadi orang percaya Sama Alasan yang pertama adalah Ya karena Mereka belum mendengar Suara panggilan Dan pengutusan Tuhan Itu pasti alasannya Saya belum dengar Pak Kalau ditanya Tuhan memanggil Melayani apa Saya nggak tahu Pak Saya ikut-ikutan aja Saya nggak peduli Pak Alasan pertama ya Alasan yang kedua Karena mereka Belum mengerti Apa yang menjadi panggilan Tuhan Yang pertama alasannya Belum mendengar Yang kedua Belum mengerti Ini dua yang berbeda Satu alasannya Nggak pernah dengar Pak Panggilan dan pengutusan Tuhan apa Yang kedua Saya nggak pernah ngerti Pak Yang ketiga Pak Karena mereka masih tinggal dalam zona kemalasan rohani Yang tadi saya singgungi Dan zona kenyamanan rohani Jadi malas dan nyaman ini Sangat-sangat Sama-sama berbahaya Bagi kehidupan rohani kita Mereka belum mau melayani Karena memang betah tinggal dalam zona itu Dan yang kelima adalah Karena mereka masih betah tinggal dalam beban dosa Dan beban masalah hidup Itu sudah pasti Nanti Anda mulai refleksikan ke diri Anda Iya ya 20 tahun jadi orang Kristen 15 tahun jadi orang Kristen 7 tahun jadi orang Kristen Sampai hari ini Nggak pernah ada terlindungan untuk melayani Visitasi roh kudus Beban atas jiwa-jiwa yang terhilang tersesat Tidak pernah ada dalam hidup Mulai renungannya Ada apa ya Berarti ada yang sakit dengan kerohanian Dan kalau tahu begini Jangan cuek-cuek aja loh Bapak Bicara Jangan santai-santai aja seolah-olah Oh Tuhan itu penuh kasih Kau yang ngerti lah Aku nikah sibuk Aku nikah muah banyak alasan lah Hati-hati Bapak Bicara Yesaya ini seorang pendosa yang dikuduskan Tapi nggak berhenti hanya pada pengudusan Selalu Tuhan itu Kalau memproses seorang pendosa Selalu itu langkah prosesnya Nggak cuma dikuduskan Nggak cuma sekedar jadi orang percaya Terus berhenti pengudusan Selalu setelah pengudusan Dipanggil dan dikutus Nah seringkali kan setan ini Mencuri benih firman yang terbaik Yang harusnya orang percaya menyadari Hanya diberitahu tentang pengudusan saja Bicara pengudusan dan panggilan Tuhan ini Selalu dipotong Jadi banyak orang percaya Cuman ya sudah Akhirnya Bentar datang ke gereja Bentar datang ke komsel Tapi nggak pernah mengadopsi Apa jadi panggilan dan Kesih hati Tuhan Untuk pergi berita kandung Itu nggak pernah Bahkan kalau perlu ya Kita punya pendapat sendiri Itu kan tugas pendeta pak Tugas gembala Tugas orang-orang yang sekolah Alkitab tuh pak Untuk pergi bersaksi dan menginjil Kalau anda renungkan baik-baik Anda harusnya bertobat di hadapan Tuhan Tidak ada firman satu pun yang mengatakan Amanat agung Untuk orang-orang tertentu Tidak ada Mau di Matius Mau di Markus 16 Di Markus 26 11 Perintahnya kepada setiap orang percaya Pergi jadikan semua bangsa muridku Orang percaya Pergi beritakan injil ke segala makhluk Untuk orang percaya Markus 16 15 15 Sampai 18 Tanda-tanda ini Menyertai orang percaya Munculkan juga Di multimedia Tidak pernah ditulis Tanda-tanda ini Menyertai pendeta Mbak Tuhan Tidak pernah Anda melihat renungkan nanti Selalu untuk orang percaya Ya kita orang percaya Berarti perintah Tanda Tentang kehidupan orang percaya pun Adalah untuk kita Nanti anda renungkan Iya ya Ada tanda menyertai orang percaya Nanti anda baca sendiri ya Ada lima tanda Kalau tidak ada satu tanda pun Yang pernah anda lakukan Dalam hidup kekrisnanmu Lagi anda tidak berbuah Ingat orang yang tidak berbuah Matius 3 dikatakan apa? Kapak tersedia di tangan Allah Pohon yang tidak berbuah Ditebang sampai ke akar-karni Kalau ditebang di polon Anda masih ada kesempatan Anda tebang Ditebang di akar Anda tidak bisa hidup lagi Dibuang ke lautan api Tidak berguna Kenapa Tuhan mengutuk pohon arah Itu suatu pengajaran Dan penuh remah Karena kita lah gambaran pohon arah Yang harusnya berbuah Tidak berbuah Ditebang juga Jadi kita harus mengerti Orang Kristen itu Blue printnya Sejak jadi orang percaya Dulunya pendosa Terima anugerah keselamatan Disucikan Dikuduskan Dengan darah Yesus Tidak cuma terus berhenti disitu Supaya menerima pengudusan Pengutusan Panggilan Mau pergi bagi Tuhan Maka arti kata Shalom tadi 2020 kan jelas Shalom bagimu Seperti Bapak Mengutus aku Aku mengutusmu Terimalah roh kudus Di tempat ini Sudah banyak orang percaya Yang sudah terima roh kudus Dengan tanda Anda berbahasa lidah Berbahasa roh Itu karunia Itu pemberian Anda juga penuh Damai sejahtera Ingat loh Kisah para rasul Ayat 1 Kisah para rasul Ayat 3 Pasal 3 Maksud saya Itu dikatakan kan Orang yang terima roh kudus itu Dikutus jadi saksi Anda diperlih roh kudus itu Bukan hanya itu Kepentingan diri sendiri Pergi beritakan injil Jadi saksiku yang belangi Di Yerusalem Judea dan Samaria Itu pun Banyak di pelintir Kalian anak Tuhan Yang gak mau Mengerti si hati Tuhan Yang berkata Aku gak bisa pergi Lupa jauh-jauh Karena jelaskan pak Jadi saksi di Yerusalem pak Aku mau beresin Keluarga dulu pak Gak bisa melayani Yang jauh-jauh keluarga Masih ada yang belum Percaya Tuhan pak Padahal sebenernya ya Itu keluarga juga Gak diinjilin juga Anda baru punya hambatan aja Juga sudah langsung kendor Mendoakan sungguh-sungguh Mengerang bagi pertobatan Jiwa-jiwa Yang masih keluarga Mungkin gak pernah konsisten Tiap hari kau lakukan Jadi terlalu banyak alasan Sebetulnya Hati-hati Kalau kita pelajari sungguh-sungguh Perintah-perintahkan Injil jadi saksi Di Yerusalem Judea Samaria Itu bukan Yerusalem itu artinya Bukan untuk lingkup Keluarga yang terdekat kita Bukan Karena murid-murid Tuhan Yesus Itu kan orang Galilea Tapi dia sedang berada Di Yerusalem Di loteng Yerusalem Orang Galilea Di loteng Yerusalem Perintahnya apa Jadi saksiku di Yerusalem Berarti Tuhan sedang ngomong Kamu jadi saksi Dimanapun kau berada Bukan Yerusalem Diartikan keluarga Dimanapun kau sedang berada Go Jadi saksi bagiku Berintahkan Injil bagiku Itu artinya Jadi gak ada Kelompok-kelompok Prioritas-prioritas Dimanapun Mengerti ya Jadi orang Galilea Sudang ada di Yerusalem Harusnya kalau diartikan keluarga Ya dia harus balik ke Galilea Ke kampung Mereka masing-masing Bukan ke kota Yerusalem Ya Jadi itu artinya Jadi kembali ke Lubrinnya Tuhan Jadi pendosa Yang kita harus siap Untuk dikuduskan Dipanggil dan diutus Jadi di sepanjang Ibadah kita hari ini Roh kudus akan mengajarkan Dua hal Yesaya pasal 6 S1-8 itu Kalau dirangkum Ada dua Hal yang sangat penting Yang pertama begini Yesaya tadi sedang melihat apa Bapak Buzat Melihat Tuhan Melihat keagungannya Melihat kemuliaan Dan kekudusannya Dan melihat tahta Baik suci Karena dikatakan apa Ujung jubahnya pun Sampai memenuhi Baik suci Jadi yang dilihat itu Ya pribadinya Tuhan Penanggungannya Kemuliaannya Kekudusannya Dan melihat tahta Suci Wah itu Pengelihatan yang benar-benar Spektakler Saya pun rindu Dan gak mungkin Semua orang itu Punya kesempatan yang sama Yang kedua Yang kita akan bahas nanti apa Yesaya melihat Serafin Wah ini tokoh Malaikat yang unik Di sepanjang Alkitab ini Hanya ada di Yesaya Pasal 6 Ditulis tentang Malaikat Serafin Saya melihat Serafin Yang sedang terbang Anda tahu ya Terbang menghampiri dia Di tangan Serafin Bawa Barak api Diambil dari Mesbah Tuhan Ditempelkan ke mulut Yesaya Itu yang dia lihat Dan dia rasakan Serafin itu apa Tadi sudah dibahas juga Di Yesaya Pasal 6 Malaikat yang Sayangnya ada 6 Dua di atas Dua di tengah Dua di bawah Yang atas dan bawah Untuk tutupin muka Tutupin kaki Yang tengah Untuk terbang Terbang kemana? Di sekitar Tahta suci alam Nggak makan Nggak minum 24 jam Kerjanya Cuma menyembah Memuji Menyembah Memuji Ini renungkan Baik-baik Kalau Anda ke surga itu Kerjaan Anda Kurang lebih Cuma memuji Menyembah Mengakumkan Jadi orang-orang Tidak pernah lakukan Intiman dengan Tuhan Nanti ada canggung Sekarang kita bahas Yang pertama Yesaya melihat Tuhan Keagungan dan kemuliaan Kekudusan Dan melihat tahta Baik suci Ayat yang ketiga Dari ayat Misai kosan 6 Dikatakan Seraphim itu Saling berseru Dan berkata Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Semesta alam Karena kalau kudus Sampai tiga kali ya Pada direnungkan Malaikat ini apa Orang gawean Ngomong kudus Satu sampai tiga kali Dia sedang berkata Kuduslah engkau Alah Bapak Kuduslah engkau Alah anak Kuduslah engkau Alah roh kudus Alah trinitas Keagungan dan kekudusannya Malaikat Memuji Menyembah mereka Itu yang dilakukan oleh Seraphim Jadi kalau Anda renungkan ini Ini yang dilihat Yesaya ini apa sih Melihat Tuhan Keagungan Kemuliaan Melihat tata sucinya Kepada renungkan baik-baik Dan mungkin Kalau Yesaya ini Dalam keadaan Yang sedang nganggur Yang sedang Dalam keadaan Gak siap Terima pelihatan Seagung dan semulia ini Gak mungkin Kalau kita terima Penglihatan itu pun Kadang harus perlu diuji lagi Kan bener gak sih Tapi kalau Yesaya ini Melihat penglihatan Sejelas kayak begitu Sudah gak perlu diuji lagi Ya memang yang dilihat Tuhan dan keagungan Dan kekudusan Dan baik sucinya Dilihat Yesaya Berarti Yesaya ini Sedang dalam keadaan siap Siap apa? Dia ternyata sedang Dalam keadaan Sendiri dan berdoa Sekalipun tidak Ditulis di ayat Kesatu Kebab Dalam baik Allah Dalam baik Allah Itulah Yesaya Dia sedang Dalam keadaan sendiri Dan dalam keadaan berdoa Nah disaat itulah Baru Tuhan Perlihatkan Keagungan Kemuliaan Dan kekudusan Dan apa yang dilihat Yesaya ini Tentang pribadi Tuhan Baik suci Keagungan Bisa merasakan Omnipresence Kehadiran Roh kudus Di mana Kita disini Bisa merasakan Hadirat Tuhan Bapak pendeta Dori di Medan Juga Bisa merasakan Hadirat Tuhan Orang yang di Cina Di Afrika Di mana Jadi yang dilihat Oleh Yesaya itu Sekarang orang percaya Punya Kesempatan yang begitu Mudah 24 jam Akses Langsung Lihat Hadirat Tuhan Dan merasakan Tapi kan Anda tahu Untuk masuk Hadirat Tuhan Tidak bisa sembarangan Harus melalui cara Rajin Saat Tidak bisa Rasakan Hadirat Tuhan Hanya nunggu Kumpul di gereja Sepertinya Atau nunggu di konser Bukan seperti itu Setiap hari Anda harus Merindu Masuk Kedalam Hadirat Tuhan Karena itu yang dilihat Melihat saya Rindukan juga Anda melihat Dan merasakan Hadirat Tuhan Bahkan muncul lagu Yang dari Inspirasi Yesaya Pasal 6 ini Adalah seperti ini Tuhan Hadir Dibait Sucinya Tuhan Ada Di Tatanya Kami Bawa Korban Pujian Bagi Yesus Kuat Kasihnya Kurasakan Kehadirannya Haleluya Ku dengar Ku dengar Suara Berseru Anak Tumba Yang dikorbankan Layak Layak Ku terima Pujian Nyanyi Haleluya 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 Terima Jadi sekarang Sebagai orang Percaya Yang juga Rindu Untuk dapat Berjumpa Dengan Tuhan Seperti Yesaya Berjumpa Dengan Tuhan Merasakan Hadiratnya Berarti Jalurnya Hanya Melalui Satu Ini kotba Ini memang kotba Yang gak populer Saya kembali ingatkan Kalau Anda Pengen mengalami Apa yang saya Lihat Merasakan Hadirat Tuhan Ya cuman Tidak ada Cara lain Kembali Ke saatnya dulu Kembali Cintai saatnya dulu Berarti harus ngapain Ya harus mau dengan sengaja Cari tempat yang khusus Waktu yang khusus Just between you And God Ya hanya berdua sendiri Dengan Tuhan Untuk berdoa Muji menyembah Bergaul Kalis dengan Karena hanya orang yang Intim dengan Tuhan Akan bisa merasakan Hadirat Tuhan Dan orang yang intim Masuk hadirat Tuhan Cepat atau lambat Akan ketemu Dengan Panggilan Dan pengutusan Saya pun Menemukan panggilan saya Untuk menjadi seorang Pengobar Api kebangunan rohani Itu perlu proses Dan perlu doa Dan air mata Saya masih ingat Ketika waktu itu Saya sedang saat itu Tempat yang paling favorit Saya kalau siang Ada lebih mobil Karena kalau di kantong Gak enak sama temen ya Karena saat itu Berarti kan gak ada gangguan Kalau ada satu dua orang Yang bisa mengganggu Konsentrasi Anda Itu bukan saat itu Ya nanti saya akan jelasin Ketika di mobil itu Saya menyembah Tuhan Tiba-tiba seber Basaro dengan Tingkat Basaro yang Saya mengerti Ini sudah diambil Aleh oleh roh kudus Disitu saya baru Menerima sebuah Pengurapan Dan pengutusan Disitu saya mulai Mengerti dan Saya mulai bergerak Dan saya uji Segala sesuatunya Nah Anda pun harus Menemukan Dan cepat atau lambat Panggilan dan pengutusan itu Pasti Anda akan terima Kalau Anda rajin Masuk dalam Saat duduk Nah sekarang kan Banyak orang percaya Masih bijung ya Kenapa ya Tuhan tuh Gak pernah bicara Kepada saya Pernah gak Anda Berpikir gitu Kok enak banget ya Dengerin kesaksian dia Dengerin pendeta Kalau ngomong enak bener Tuhan ngomong Tuhan ngomong Kayaknya Kelinganya kok kayaknya Aksesnya cepat gitu ya Aku boro-boro Denger Tuhan ngomong Yang ada Tetangga sebelah tuh Kalau berantem Kenceng gitu ya Aku gak pernah denger ya Tuhan ngomong Nah kalau Anda gak pernah Dengar Tuhan ngomong Apalagi Anda bisa mendengar Panggilan dan pengutusannya Dalam hidup Kenapa itu terjadi Ya karena Anda Terlalu sibuk Tidak pernah memberikan Kesempatan Tuhan Untuk berbicara Kepada Anda Tuhan rindu berbicara Melalui saat itu Yang inti Dan berkualitas Setiap hari Kami Anda abaikan Anda cuek Paling Anda bolong-bolong Tidak komitmen Tidak penuh Dengan kedisiplinan Dan komitmen Hanya orang yang mau Mendedikasikan waktu yang khusus Tempat yang khusus Berdoa dengan Tuhan Berdoa Memuji Menyembah Berkaul karib Dengan Tuhan Yang akan cepat Atau lambat Merasakan hadirat Tuhan Mengerti panggilan Dan pemutusan Nah jadi sekarang Mulai saya Masuk lebih dalam lagi Tentang saat terdun Ya Saat terdun ini Begitu penting Anda harus punya Kualitas yang intim Basic aja ya Karena ini basic Itu justru paling penting Karena banyak orang percaya itu Kehilangan cinta Mulang-ulang Tidak sadar Banyak orang percaya Hidupnya suang-suang kuku Di depan Tuhan Suang-suang kuku itu apa Setengah hati Ikut Tuhan separuh Cinta Tuhan juga Cuma separuh Separuhnya kemana Diberikan kepada dunia Dan hawa nafsu Diberikan kepada iblis Dan dia tidak menyadari Dan Tuhan sudah kasih peringatan Kan di wahyu Pasal ketiga Orang yang kehilangan cinta Mulang-ulang Tuhan tegur dengan Sangat keras Dia bilang apa Aku tahu pekerjaanmu Kamu tutop lah Pelayananmu top Aku ngerti Kamu tuh mau menderita Bagiku Tapi celakanya Kamu kehilangan cintamu Yang semula Saya pikir Cuma ditegur doang Ternyata Tuhan Peringatkan lebih lanjut Tuhan ngomong begini Bertobatlah Lakukan apa yang dulu Kau lakukan Jika tidak Aku ambil kaki dian Dari tempat Lihat kaki dian Ketelah kita Kaki dian itu Gambaran jemaat Yang ditempatkan Tuhan Mengasih dia Orang yang kehilangan cinta Mula-mula Maksudnya hebat Apapun performa rohanimu Di depan Tuhan Tuhan bilang Aku mencelak Dan disuruh bertobat Anda tidak mau bertobat Ya konservasinya Anda terima Karena akhir zaman Anda mau gak mau Kan menghadapi Yang namanya Keadilan Tuhan Demikian juga Orang yang suam-suam kuku nih Cinta Tuhan Cuma separuh Hidup bagi Tuhan Cuma separuh Separuhnya buat dunia Buat ala nafsu Tuhan juga tegorkan Yang suam-suam kuku Kumuntahkan dari mulutku Oh keras ya Firmannya Oh dia keras Karena ini firman Untuk akhir zaman Baik buat kondisi kita Supaya kita Dewasa rohanimu Dan kita mau Bertobat Dan mau pergi bagi Tuhan Kalau kita mendengar Firman yang Meninak bobokan Keimanan kita Dan rohani kita Anda dengar Anda sedang menuju Pada gugurnya iman Dalam perjalananmu Mengikut Tuhan Tidak sampai garis finish Pak jangan aku ngikutin Saya gak ngikutin Tadi bersif leader Menyanyikan lagu apa What a wonderful name it is What a wonderful name it is Anda tahu siapa yang nulis Dan Anda tahu Nasib si penulis ini Saat ini Ada yang tahu Penulis lagu Yusong ini Telah menyatakan dirinya Meninggalkan Tuhan Kok bisa ya Itu lakukan downloadnya Dari surga Melalui keintiman Bisa dapat lagu itu kan Kok bisa Di dalam perjalanan Ikut Tuhan Mundur dari Tuhan Bahkan ditulis di giginya Mulai hari ini I no longer Menjadi pengikut Kristus Aku tidak lagi Menjadi pengikut Tuhan Aku tinggalkan iman Bercaya kepada Tuhan Hanya karena Faktor kecil Lihat Dan ada juga Amba Tuhan Gak lama kemudian Yang mengembalakan Berapa puluh ribu Itu cemaat Perkita masih muda Mundur dari Tuhan Tinggalkan Tuhan Karena sudah tulis Bumbu tentang kebudusan Anak-anak muda Banyak mengikuti Begitu lihat dia jatuh Saya yakin juga Dipakai setan Membawa pengikutnya Ikut jatuh juga Dulu mengecam Kaum LGBT Sekarang dia jatuh Tinggalkan Tuhan Malah ikut mendukung LGBT Dan yang ketiga Dan yang ketiga Ada satu hamba Tuhan lagi Di luar negeri Karena di luar negeri itu Sorba diviralkan Jadi kita tahu ya Ketiga dia bunuh diri Dan berkata seperti ini Ternyata itu Yesus itu gak bisa Sembukan penyakit Depresi Yesus sih oke Tapi gak bisa Dia sembuhkan penyakit Lainnya dia bunuh diri Lihat Orang yang mendua hati Itu selalu punya resiko Untuk mengalami Kebumbunya iman Kalau enggak Anda kurang percaya Kita bisa buka Dua tes Salonika 2 ayat 3 Yang multimedia tampilkan Dua tes 2 ayat 3 Itu dikatakan apa Pada hari itu Sebelum hari kedatangan itu Hari itu itu apa Hari kedatangan anak manusia Itu perikomnya tentang Hari kedatangan anak manusia Yaitu Tuhan Yesus yang kedua Sebelum hari itu Haruslah datang Dahulu murtad Ada kata harus Dikulang 3 kali Harus datang dahulu murtad Harus dinyatakan dulu Yang juralkan Dan yang harus dinas Karena denger kata murtad Sudahlah Gak usah berpikir Oh itu lupa Yang murtad itu adalah Orang-orang yang belum kenal Tuhan Buka Orang yang belum kenal Tuhan Gak bisa disebut murtad Murtad itu yang sudah percaya Tinggalkan Tuhan Itu murtad Anda lihat Sudah dinubuatkan Sebelum hari Kegatangan anak manusia Haruslah Dahulu terjadi murtad Firman itu Gak pernah gagal Ini firman nubuatan Dan mulai dikenal Gak Banyak orang-orang Tak luput juga Pendeta besar pun Dia bisa buku Dalam percanaan iman Apalagi kita cemaat biasa Coba menganggap Dan firman inilah Yang Iblis Gencar siang dan Malam 24 jam menyerang Anak-anak Tuhan yang hidupnya Mendua hati Suang-suang buku Kehilangan cita mula-mula Kalau bisa disenang dari berbagai sisi Supaya apa Gak punya lagi On fire Begitu Supaya lambat Tapi pasti Dia sedang menuju Pada Kebinasan Hati-hati Hati-hati Kita gak boleh Sopong bilang Ya itu Karena pendeta sih pak Banyak kontroversi Makanya Bungur iman Jangan Anda pun Jangan-jangan Sedang ngantri Dalam bilangan Orang-orang yang harus Dinasa Seperti yang Firmankan ini Anda gak tahu Anda tahunya Sekarangnya adalah Sudahkah aku melakukan Perintah Tuhan Karena perintah yang kita Ati itu Baik bagi Karena menjadi Seorang yang tidak Ati Anda punya resiko Juga Akan ditamping Iblis Masuk dalam bilangan ini Kejatuhannya itu Pelan Tapi pasti Begitu jatuh Mau bangkit Dan gak bisa Karena Anda sudah Tidak lagi Dalam masa anugerah Tuhan Saya beri contoh Yudas Iskariot Yudas Iskariot itu Kalau Anda Sungguh-sungguh pelajari Saya kalau Meniliki Yudas itu Sering kali Hati saya itu Menangis Dipilih Tuhan Kayak kita kan Bersyukur ya Bisa ada di tempat ini Karena Tuhan yang panggil Dan pilih Jadi orang Kristen Orang percaya kan Yudas dipilih Jadi murid Diangkat jadi rasul Ya kan Karena di kisah para rasul Dikatakan Kisah 1 ayat keempat Kepat kebelakangan Saya lupa itu Yudas itu termasuk Bilangan Para rasul Jadi Yudas itu rasul 12 murid 12 rasul Kok bisa ya Orang percaya Jadi murid Yesus Jadi rasul Gak kebal tuh imannya Bukur kan Karena percaya iman Jual Yesus Karena hidupnya Memang dua hati Yesus Iya Mamon Iya Nah orang yang mendua hati Punya risiko Yudas ini sudah diperingatkan Tuhan berkali-kali Bukannya Tuhan tuh Gak sayang Sudah Dan iblis tahu Karena firman Nubuatan di perjanjian Nama dikatakan Ada satu Dari murid yang akan Menjual Yesus Ada Sudah ditulis Yudas mungkin Gak pernah baca firman Kalian Sudah diingatkan Tuhan Untuk bertobat Gak mau bertobat Sampainya firman itu Yang dinubuatkan Ini yang harus Menggenapkan adalah Yudas Padahal itu bisa Digenapi atas hidup Murid yang lain Bisa jadi Petrus Petrus sempat menyangkal Tiga kali loh Ketika dia menyangkal Dia bilang Apa Yesus Gue gak kenal Siapa dia Gue gak kenal Dikatakan Petrus itu Tidak hanya Menyangkal Tapi mengutuk Dan menghujat Silahkan anda Artikan sendiri Kalau orang mengutuk Menghujat Pasti sadis Omongannya Pasti penuh Omongan kasar Supaya orang yakin Oh kalau gitu Lu bukan pengikut Yesus Perlu Anda Bener-bener Ngejelekin Yesus Supaya Anda selamat Karena sudah ada Pedang di tangan Orang itu mungkin kan Padahal gitu Seorang wanita doang Aku melihat kamu Iya kamu Murid Yesus Enggak Mungkin Sampai Kutuki Yesus Makanya Tuhan pincer mulutnya Ayam Untuknya dari dia Ayam berkok Dia nangis Iya ya Waktu aku bilang sama Tuhan Aku so-soan banget Tuhan Kau serahkan nyawa Nyawaku bagimu Tuhan bilang apa Petrus Kamu serahkan nyawa bagiku Bakar sebelum Ayam berkokok Kau telah menyakalaku Diga kali Dia ingat itu Dia menangis Tapi untungnya apa Dia menangis Dia masih bisa berbalik Dan bertobat Lihat Anda tuh gak bisa Main-main loh Dengan masa anugerah Yang sudah Tuhan berikan Petrus ini Masih bisa bertobat Karena masa anugerahnya Masih ada Buat hidup Petrus Beda dengan Yudas Sudah ditegur Diingatin berkali-kali Yudas bertobat Jangan jadi orang Yang gak jujur Kamu dipercaya Jadi bendara Jangan korupsi Jangan nyolong Ada orang Wanita ini Ngurapi aku Dengan minyak Narwastunya Kenapa kamu Kenapa kamu Gelisah Kenapa kamu Gusal hati Dia siapkan penguburanku Orang miskin selalu ada padamu Biarin dia Jangan kudiat Ditegur Tuhan kan Yudas sok Suci kan Tuhan Ngapain pemborosan ini Jual lah Kasih orang miskin Tuhan tau Yudas ini Pengen Buinnya Tuhan tegor gak mau Bertobat Teguran terakhir Tuhan adalah Ketika Puncak malam Perjanjian Perjamuan Kudus Yang kita sebut Yohanes Pasal 13 Atau 14 Semua 12 murid Dikumpulin Dan Tuhan bilang Begini Satu Dantara kamu Kamu Menyerahkan Aku Itu kan udah jelas banget Bener gak Bagaimana Cuman 12 murid Terus Tuhan Ngomong begitu Satu Diantara kamu Kamu Menyerahkan Aku Kalau saya Jadi terdakwa Yang namanya Yudas itu Misalnya saya Saya akan langsung Nangis dan bersujud Tuhan Kau sungguh Alahimah tau Aku memang Rencara mau Jual kami Aku udah Kompromis sama Para pemuka agama Nanti tak kasih tau Orang yang Aku cium Kamu yang tangkep Harusnya kan Dia bertobat Enggak Dia cuek aja Biarin Dari dulu aku jatuh Dalam dosa ini Tuh gak masalah Yang tua-tua juga Berdosa gak bener Masih hidup Masih muda Hati-hati Masa anugerah Tiap orang tuh Hanya Tuhan yang tau Kapan berhenti Kapan masih dilanjutkan Jadi Yudas ini Keras hati Sampai Yohanes juga Nanya kan Petos kasih kode ke Yohanes kan Petos bilang apa Yoyo Tanya Tuhan dong Siapa orangnya Yohanes nanya Tuhan Siapa yang mau maksud Tuhan jawab lagi tuh Nanti orang ambil roti ini Kucelekkan di pinggan ini Dan kuberikan kepadanya Dia yang menyerahkan aku Itu kan udah kebuangatan banget Keras hatinya udah level Bener-bener Gelap dan keras Harusnya kan Yudas teriak lagi Tuhan itu aku Aku udah dikasih ke dia Oh Tuhan Kok tau sih Enggak tuh Dimakan sama Yudas kan Apa yang terjadi Yudas kerasukan Setan Berarti setengah hati Yang tadi ikut Tuhan Setengah hati ikut setan Detik dia Sudah keraskan hati Detik dia Makan roti itu Dia 100% Kerasukan setan Dan Tuhan Sudah tidak mau Menyembuhkan Mengulingkan Yudas Karena Tuhan bilang apa Yudas Segera kau lakukan Apa yang tidak kau lakukan Dia pergi Dan jual Yesus Dengan 30 keping Bisa kembali lagi Tidak bisa Karena dikatakan apa Sekalipun Yudas Melihat Yesus ternyata Disesah Disiksa Dengan sebegitu hebat Dia juga masih punya Nurani loh Dia nangis Aku kira jual Yesus Tidak separah itu Lumayan kan 30 keping perak Tapi aku gak nyangka Ternyata Yesus Digebukin kan gitu Udahlah Yudas kan kembali Ke para pemuka agama Aku kembalikan ini Duitnya Tolong Yesus dibebas Ketawain kan Sama pemuka agama Hah itu urusanmu Akhirnya duitnya Aku gak dianikpati Dia buang begitu saja Dan dikatakan apa Dan menangislah Yudas Saya pikir bisa bertobat Bisa Dan mati Gantung Hati-hati Bapak Zer Iblis itu kenal firman Selakanya anak-anak Tuhan Yang gak rajin Saya tetep Enggak tahu firman Enggak kenal firman Makanya Yudas itu Apes Dikejar Iblis Dan dia yang mengenapi firman Satu dari dua belas murid Akan binasa Erikan juga firman ini Akan ada bilangan Orang-orang Kristen Yang akan binasa Di akhir zaman Berapa jumlahnya Enggak usah spekulasi Saya juga enggak tahu Saya bukan Tuhan Tapi Iblis tahu Firman ini akan digenapi Menjelang di babak akhir Penghujung air jaman Tinggal dihitung aja Siapa yang masuk Bilangan ini Makanya dia bekerja Siang dan malam itu Terus yang suang-suang Kuku ini Makin dipersul Sama Iblis Supaya bertobatnya Nanti ajar Makin dibawa Dalam beban dosa Yang bertambah-tambah Hati-hati Bapak Zer Nah sekarang Kembali ke saat teduh Saat teduh ini Langkah yang Sederhana Basic Tapi penting sekali Lakukan Minimal satu jam sehari Satu jam Saat teduh Setiap hari Nah Anda mulai Tertempla Ngedupa Kok kayak hukum Torah Ini kan sudah Jamannya hukum kasih Nah saya beritahu Ada dasar firmannya Kenapa kok kita harus Saat teduh satu jam Kalau Anda hanya saat teduh Satu hari itu Lima menit Sepuluh menit Itu bukan saat teduh Mendingan sudah Enggak usahlah Ngapain Anda Ngasih Tuhan Cuman Gak usahlah Kadarnya waktumu Tuhan minta satu jam Apa dasar firmannya Matius Pasal 26 Ayat 40-41 Ketika Tuhan Di Taman Getseman Saya ceritakan aja Mungkin dia boleh tampilkan Ketika itu Tuhan Ajak murid-muridnya Dan dia selalu Ada di hati Yang spesial itu Selalu tiga orang Ini spesial di hati Tuhan Petrus Tuhan Yang kubus itu Enggak jauh Jaraknya Dekat Tuhan Berdoa di Taman Getseman Tuhan minta tolong Temenin aku berdoa ya Hatiku sedih Seperti mau mati rasanya Kamu temeni aku ya Jauhnya cuman dikatakan Sejauh sepeleparan batu Berarti mungkin saya Dengan jarak Bapak ini Dekat sekali Dan Tuhan berdoa Di Taman Getseman Dia trembling Dia gemetar Peluhnya menetes Seperti tidak Kalau Anda renungkan Maksud iya sih Tuhan itu Ketakutan karena dia Akan mengalami penderitaan Yang hebat Saya sih gak yakin Dia ketakutan Dan dia sampai Sedih hati Seperti mau mati rasanya Bahkan berdoa Seperti darah menetes Karena Tuhan sedang Membayangkan Kalau dia gak mau Minum jalan penderitaan Maka murid-murid yang dikasih Termasuk kita Sampai hari ini Tidak akan pernah punya Kesempatan Untuk mengecap Kebaikan Tuhan Karena dia yang harus Mengenali Menjadi jalan pendamaian Itu yang dia Tangisi Sehingga dia gemetar Melihat Berapa juta Berapa miliar Manusia akan binasa Kalau aku gak Meminum Caman penderitaan Jadi dia gak nangis Dia gak meneteskan Pelu Untuk karena Dirinya Kan dia buktikan Setelah dia meku Ya sudah Bapak Biar kerja mu yang terjadi Dia minum Caman penderitaan itu Dia berikan Bungunya dicampur Yesus Orang masyarakat Tuhan bilang Apulah dia 500 orang Geblak Beri Anda baca nanti Itu terakhir Keilahian Bapaknya Kuasa Bapaknya Yang mengikuti Yesus Kalau gak Gaper Dia gak ketangkap Yesus mau ditangkap Di baik alat Tiba-tiba bisa menghilang Belum waktu Bapaknya Dia selalu presisi Tepat Seperti kenda Bapaknya Belum waktu Yang gak bisa ditangkap Belum waktu Yang belum bisa Serahkan nyawa Semua tepat Ketika bilang Ini waktunya Baru Bapak Ke dalam tangan Buku serahkan nyawa Kebara nungan Manusia mana bisa Serahkan nyawa Mau mati aja Kadang susah kan Sudah masuk ruang S.I.U Gak mati mati Ya Yesus itu Ngerti kan Bapak Jadi Tuhan Kasih Punggungnya Dicambuk 39 kali Itu sudah 100% Manusia Nah Anda Gak usah Coba ikut-ikutan Dicambuk Pakai cambuk Buda aja Sakit Apalagi itu Cambuk berdun Yang Membelah Daging Yesus Muka ditonjok Sampai dikatakan Yesus Sudah gak rupa Manusia Hancurnya Makutaduri Itu tembus Sampai ke sarap-sarapnya Dipaku Tombak Tapi dia lakukan Dengan setia Yesus Staminanya Seperti itu Jadi kalau dia Hanya minta Manus 24 Ini 1 jam Saja Kalian dikatakan Tidakkah kamu Sanggup berjaga-jaga Dengan aku 1 jam saja Yang gak terlalu Belebihan Yang diminta Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Mengasihimu Dan Tuhan Rela melakukan ini Karena Tuhan Membayangkan Kalau dia gak selesaikan Apa yang jadinya Kita sampai hari ini Gak akan pernah Bisa Kembali Kepada kerajaan Surga Berjaga-jaga Dan berdoa Supaya jangan jatuh Dalam kecobaan Roh penurut Daging lemah Berjaga Berjaga Dalam yang mencoba Nah Itu 1 jam Kemudian Kalau ada yang protes Pak Ini kan di perjanjian baru Beritahu saya Di perjanjian lama Ada gak perintah Saat terdunia Harus berapa jam Mari kita buka Di Maliaki 3.10 Ini Ayat favorit Kalau tentang persembahan Saya gak mau tekankan Soal persembahan Atau uang Tapi demikian Firman Tuhan Maliaki 3.10 Bawalah seluruh Persembahan Persepuluhan Seluruh Persembahan Persepuluhan Dan kujilah aku Firman Tuhan Semesta Allah Ya sebetulnya Kalau Tuhan Sampai ngomong Kujilah aku tuh Saya tuh sedih ya Banyak orang berdebat Soal persepuluhan Kalau saya sih gampang Kalau kamu cinta Tuhan Sudah gak perlu Banyak tanya Kalau kamu cuma Disuruhin balik Sepuluh doang Kan 100% Dari Tuhan kasih Kamu balikin Sepuluh kan masih Pegang 90 Ini kalau bicara Keuangan ya Tapi yang saya mau singgung Tuhan gak bilang Bawalah seluruh Persembahan Persepuluhanmu Itu bukan hanya duit Termasuk Hiduhmu Waktu yang Tuhan Aku telah beri Kan Tuhan kasih waktu 24 jam Kau badan Dengan dia ya Masih sehat Masih bisa makan Di mal-mal Yang ada suka Ya kan Tuhan cuma minta Sepuluh persen Persepuluh Dari waktu Yang telah Kuberikan kepadamu Nafas hidupmu Itu loh 24 jam Kan kontrolnya Ada di tanganku Aku cuma minta Sepuluh persen Kau kembalikan Nah Anda Mulai hitung sekarang ya Rata-rata orang bekerja Berapa Kalau disini banyak profesional kerja Profesional muda yang bekerja Kalau bisnis men Coba dihitung Rata-rata bekerja kan 8 sampai 12 jam sehari Sudah kerja Plus kalau yang lembur Plus perjalanan pulang pergi Ke rumah Dan ke kantor Ditangkep yang paling maksimal 12 jam Terus waktu Anda tidur Dan istirahat 6 sampai 8 jam Jadi 12 Pes 8 Saya ambil yang maksimum semua Sudah 20 Kalau Tuhan kasih waktu 24 jam Sisa 4 jam 4 jam Selakanya nih Anak-anak Tuhan Gunakan untuk apa Sisa waktu 4 jam Untuk menyalurkan hobi Bapak game online Bapak gadget Bapak gadget Nonton dong Bapak jalan-jalan shopping Ada restoran baru Terus buat Tuhan kapan Kapan Anda mau balikan Seper 10 10 persen kali 24 jam 2,4 jam Sekarang kembalikan pada Anda Anda mau pilih yang Perjanjian baru Tuhan minta 1 jam Berjaga-jaga dengan dia Berdoa Atau Perjanjian lama 2 jam Jadi gimana dong Ya terserah Anda Kalau saya bisa 1 sampai 2 jam Anda mau lakukan yang mana Kalau Anda kurang dari 1 jam Saya jamin Saat terdumun itu tidak intim Tidak berkualitas Itu namanya saat buru-buru Bukan saat terdumun Renungkan bagi-bagi Ya Jadi kita harus bertobat Lakukan minima 1 jam Seperti yang Tuhan suruh Nah Anda kan sering Akan jadi bingung Oke Pak Saya mau 1 jam Tapi ngapain Nah ini yang saya mau bagikan Ini Saat terdum Langkah 7 7 langkah keintiman Saat terdum ini Mengalir dari kehidupan saya Saya tidak sedang mengkotbankan teori Tapi apa yang saya lakukan Saya bagikan kepada Anda 7 langkah keintiman Saat terdum yang berkualitas Dengan Tuhan Yesus Ini penting karena Yesaya pun melakukan itu Sehingga dia terima penglihatan Dia bisa mengalami Hadirat Tuhan yang memulihkan Yang menguduskan Nah kalau Anda tinggal Dalam beban dosa Beban masalah hidup yang silih Berganti Hidup Anda bawa belur Setelah kekristenan Anda harus kembali Kepada prinsip yang basic ini 7 langkah yang pertama Mau dengan sengaja Cari waktu yang khusus Tempat yang khusus Hanya untuk berdua dengan Tuhan Waktu yang khusus Nggak iya Kan Anda yang tahu Tuhan hanya minta 1-2 jam Waktunya Anda yang tentuin Enak kan? Nggak pernah ditentukan Anda yang tentukan Mau jam berapa? Saya jam 12 malam Pak Baik Kenapa? Istri lagi tidur Suami lagi tidur Pak Anak-anak juga sudah tidur Saya bisa tenang saat terdumnya Karena kalau banyak gangguan Bukan saat terdum Tunggu waktu yang tepat Anda bisa berdua dengan Tuhan Bukan bicara mesbah ya Saya sedang ngomong saat terdum Bukan mesbah Keluarga beda lagi Ini saat terdum yang dibahas Cari waktu yang khusus Kalau saya suka Di atas jam 12 malam Jam 12 siang Saya suka Dan cari tempatnya di mana Sudah ketemu waktunya Tempatnya mau di mana Anda harus tahu Kalau kebetulan Anda Satu kamar saja Dalam rumahmu itu Dan untuk suami istri dan anak Anda bisa gunakan ruang tamu Ketika mereka sedang tetap tidur pulas Kalau yang ada cuma ruang dapur Untuk masak Ya sudah Sudah gelar tikar saja disitu Tidak ada pengaruh Tidak ada masalah Penting Anda dedikasikan Waktu khusus dan tempat khusus Hanya untuk berdua dengan Tuhan Itu langkah pertama Jamnya Anda yang tentukan Tempat Anda yang tentukan Jangan ada gangguan apapun Terus ngapain Pak? Ini yang saya lakukan Yang pertama Gunakan itu memuji Menyembah Tuhan dulu Itu langkah pertama Saya paling suka Menyembah Tuhan dengan lagu Ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hadiranku Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah Bersamamu Selamanya Jadi anak-anak Tuhan itu harus Punya lagu-lagu favorit juga Karena Tuhan senang Mendengar Anda memuji Menyembahnya Jadi jangan buru-buru Masuk adilnya Tuhan Cuman masuk dalam Saat itu cuman doanya Singkat pada Tuhan Aku mau bangga kerja Berkati aku ya Tuhan Supaya aku tiba dengan selamat Aku mengasihimu Aduh Cuma bukan saat itu Mendingan Gak usah lah Ya Jadi yang pertama Mungkin ada yang lagunya Bapakku rindu Menyenangkanmu Anda harus mulai dengan penyembahan Yang Anda sendiri merasakan Oh Tuhan mulai disenangkan Aku menyembah Dan merasakan Aku dekat Ini tantangan loh Saat itu itu tantangan Bapakku saudara Karena Anda sedang memuji Menyembah Pribadi yang gak bisa Anda lihat Dengan mata Tapi tangible Bisa dirasakan dengan Kehadirannya itu nyata Bisa dirasakan dengan Fisik Anda Suami istri kan juga di uji kan Kasihnya Sejak pacaran mah membarang Menggebu-gebu Mau melihat pasangannya Melihat Tai kucing aja Eh Itu coklat loh Padahal tai kucing Kayaknya Kecandung dikit Aduh Gimana yang kaki Mau aku beli Ten sobras ya Tunggu sebentar ya Coba lo darahin Itu coklat ya Itu tai lu makan aja Sudah beda ya Yang sama keliatan aja Masuk di pelatarannya Belum masuk ke ruang Makudus nih Yang kedua Waktu berdua Yang romantis dengan Tuhan itu Anda mulai curahkan Isi hatimu Nah ini gak gampang juga Latihan ini Apa yang dicurahkan Ekspresi cintamu Betapa anda tuh Mengasihnya Menghausinya Lagi dan lagi Itu gak gampang Tapi anda harus disiplin Tuhan bosen gak sih pak Tiap hari aku bilang Tuhan I love you Kalau anda lakukan dengan Keintiman Satu jam sehari Tuhan senang Kalau cuma latah Tuhan aku mau kerja I love you Beda Suami itu juga bisa rasain lah Ma Papa pergi kerja dulu ya Tapi Latah itu terus Lama-lama mamanya Kenyakanya Baksu Ngerti ya Jadi Tuhan itu juga Ngerti ke dalam hati kita Jadi gunakan waktu berdua itu Untuk Mengekspresikan Rasa cintamu Nah saya biasanya Nyanyi lagu ini Hatiku Haus padamu Yesus Memuaskanku Nah gitu ya Kemudian mulai ngomong Tuhan Ini hambamu Tuhan Aku mengasihimu Makasih ya Tuhan Hari ini Kau masih Ijinkan aku bisa Kembali masuk Hadiranku Dan belajar Mengasihimu lagi Terima kasih karena Engkau telah mengasihku Lebih dulu Sehingga Aku bisa Belajar mengasih Ekspresikan Rasa cintamu Pada Tuhan Tuhan Aku nih pengen Lagi dipenuhi lagi Dan lagi turun Oh kudusku Berharga bagiku Makanya Daud Berkata Jangan ambil roh Kudus dalam hidup Daud Jangan buang aku Dari hadiranku Aku jadi mengerti Tuhan Kau segalanya bagiku Kalau aku salah Tegur aku ya Tuhan Jangan kau Diamkan Jangan kau berpaling Dari aku Aku gak bisa hidup Tanpa mu Itu loh Ini saya Cuma bocorin sedikit Bapak Jawa Kalau bocorin satu jam Kutusannya gak selesai ya Jadi kurang lebih Ekspresikan cinta Itu kayak begitu Pak aku gak bisa pak Sebagai orang Kaku begini Latihan Kalau gak mau Nanti anda bayangkan Kalau nanti ada ketemu Tuhan Di surga Ngosok Ada yang melihat orang-orang Wih intim ketemu Tuhan Tuhan Aku mengasihimu Saya sudah membayangkan Kalau suatu hari Ketemu Tuhan di surga Langkah pertama yang dilakukan Adalah seperti Maria Magdalena Saya mau sujud di kaki Tuhan Memeluk Dan menyembah Tuhan Ini aku Aku mengasihimu Tinggal air mata Yang kuberikan pada Tuhan Nah kalau anda saat itu Gak pernah intim Gak gitu Ketemu Tuhan Hati gimana Perasaan canggungnya Melihat orang-orang Begitu ngintim Jadi kekasih hatinya Anda cuma jadi penonton Ya kalau bisa nonton Masuk pun kagak Gak percaya Ada tuh firman Yang ngomong begini di Ibrani Sanpa kekudusan Tidak seorang pun Dapat melihat Tuhan Gak kudus Gak bisa melihat Tuhan Ngomong anda GR banget Mau ngelihat aja Gak bisa Kok bisa masuk rumahnya Mau ngelihat aja Gak bisa Kekudusan itu segalanya Itu yang kedua Silahkan kembangkan sendiri Saya berikan isi-isinya aja Yang ketiga terus ngapain Saya terduh Kenapa kalau ada satu jam Yang ketiga tuh mulai Bikin list Di dalam perbendaraan hatimu Untuk bisa doa Ucapan syukur Dan Ucapan terima kasih Atas setiap kasih Kebaikan pertolongan Anugerah yang anda terima Tiap hari Anda bilang Pak sudah habis pak Aku doa Aku gak pernah jawab Bura-bura mengucap syukur Ah yang bener Anda masih dibelihara Tuhan sampai hari ini Walaupun anda saat ini Pekerjaanmu sedang gak baik Usahamu sedang turun Coba anda sehat Istri sehat Suami sehat Anak sehat Anda saat ini juga gak Lebih parah dari Kadang orang-orang lain Yang Tuhan sudah Singkapkan dalam Hati dan pikiranmu Pasti punya alasan lah Untuk beri Terima kasih syukur Nanti hatimu berbeda Kalau masuk adirat Tuhan Dengan mental Minta-minta Bertobat Masuk adirat Tuhan Jangan pernah mentalnya Minta-minta Tuhan Berkati aku Berkati usahaku Berkati Aku mau ke Jepang Mau keluar negeri Ini anjingku Si ini Wajunya aku Dewanya dititipin Tuhan Ya ampun Anda ini masuk Saat itu Mau mencintai Tuhan Atau mau ngasih beban Makanya Tuhan Tutup telinganya Anda jangan mikir loh Tuhan untuk terima aku tuang Tuhan jahat lah Berapa miliar ini Orang percaya Doanya kayak begini Hanya bikin bising Telinga sang raja Tuhan menantikan Orang-orang yang menauti Prinsip saat itu Mengasihnya Gak pernah minta-minta Dia selalu gak pernah Keluar kata-kata Yang mengeluh Dia cuma bilang Tuhan terima kasih Aku bersyukur Padahal Perutnya keroncongan Padahal domennya Yang tipis Tapi dia Aku bersyukur Tuhan Makasih loh Tuhan Oh bener-bener Beri aku pelindungan Beri kesehatan Makasih Tuhan Aku bersyukur Anakku sehat Aku terima kasih Tuhan berberkanku Padahal Ya dia yang lepas Karena dia sanggup menemukan Hal-hal yang baik Yang dia alami dari Tuhan Maka dia bisa mengucap syukur Dan berterima kasih Ini yang saya lakukan Tiap hari Saya gak pernah Lihat donat Lihat tubang Saya lihat adonannya Tuhan begitu bahaya Saya syukuri Itu aja yang saya ucapkan Saya yakin Tuhan gak bosan Saya bilang Tuhan makasih buat istriku Makasih buat anak-anak Wah makasih Saya gak pernah lihat kekurangan Apa yang seder Saya berhubungkan terhadap istriku dan anak Terhadap perusahaan Apapun Mulai kembangkan Ucapan syukur dan terima kasih Itu Tuhan senang Kalau Anda lakukan Yang keempat Makanya satu jam ya Karena ucapan syukur juga gak cepat Sekecil apapun Gak apa-apa Beritahu ke Tuhan Tuhan makasih loh Kemarin waktu aku mau mandi Hampir aku kepreset Makasih Tuhan Kau jaga ya aku Ya itu ucapan syukur juga kan Kita seringkali Kecil-kecil Diapekan Tapi kalau doa Anda udah dicelang Marah Kecil waktu tinggalin Tuhan Kalau tuh Kalau saya jadi Tuhan Saya bilang Ya udah Terserah kamu Ya untung Tuhan gak kayak saya ya Yang keempat Doa syafaat Nah ini Yang membuat alasan Saat tadi Tuhan beribu-ibu Karena ada doa syafaat Doa syafaat itu sebetulnya Harus berjalanan bareng Dengan berkuasa Ya Teman saya gak tekankan kuasa Karena saya sedang tidak Minyak kekuatan untuk berkuasa Dulu saya rajin berkuasa Setiap minggu Lima hari saya berkuasa Dua hari saya tidak berkuasa Tapi saat ini Saya sedang siapkan Stamina saya untuk Tidak berkuasa Tapi doa syafaat Terus berlanjut Ya dari sini doa syafaat ini ngapain Namanya juga syafaat Berdiri antara Tuhan dan jiwa-jiwa Berarti Anda berdoa bagi jiwa-jiwa Sudah gak usah doakan Apa yang sedang Anda kumuli Tuhan gak turi kok teringat Percaya sama saya Anda gak usah berseru Siang udah malam doain Kebutuhanmu Permasalahmu Tuhan tahu Tapi doakan Adopsi jiwa-jiwa Yang Tuhan taruh di hati Misalnya ini korsi-korsi kosong Saya lihat disini aja Saya kaku Misalnya ada gereja Di sebuah rumah Dibangun dengan indah Ini rumah Tuhan kayak begini Masih ada kosi yang kosong Hal ini gak terima Seperti momen jerit Tuhan Akhir itu sudah something Cuma juga harusnya begitu Karena aku harus berbuat sesuatu Beriku beban Visitasi jiwa-jiwa Harus seperti itu Berdoa bagi jiwa-jiwa Itu syafat Kalau Anda sedang sakit Contoh syafat begini Anda sedang sakit Tapi Anda abaikan sakitmu Anda malah tiba-tiba Ketika syafat Rokudus beritahu Itu doakan itu loh Ibu Achen Itu doakan Dia sedang kena kanker rahim itu loh Padahal Anda juga Sebetulnya Pencernaan sering gak beres nih Anda selalu doa Tuhan Sembukan aku Tapi tiba-tiba Rokudus beritahu itu Anda memilih air matamu Diberikan itu Berdoa buat si Ibu Achen Yang kena kanker rahim itu Anda doa dengan air mata Itu menyenangkan Tuhan Anda berikan air mata Buat Ibu Achen Tuhan Sembukan dari kankernya itu Di dalam nama Tuhan Tuhan berkati Bapak Acong Tuhan Aku lihat dia sedang kesulitan Terlibat hutang begitu banyak Dia sudah Dalam keadaan putus asa Tuhan tolong dia Tuhan Padahal dia sendiri Dia sedang Dalam kesulitan Dalam pekerjaan Tidak pernah doakan Untuk kebutuhan dirinya Dia selalu tangisi Jiwa-jiwa yang Rokudus singkatkan Makanya saya tuh gak pernah bisa cepat Saat itu Apalagi repotnya Kalau saya khutbah tentang saat itu Tidak lama kemudian Jemaat Whatsapp saya Pak Saya nitip doa Waduh Karena saya gak bisa bilang tidak Saya mau gak mau Saya masukin Daftar Dan doa saya Teman-teman tahu Ada yang sampai minta Pak anak saya Pak Di Bandung Pak Tolong Pak Doakan saya dapat jodoh Sudah Bu tolong dikirim Kutunya Saya lihat Wih nanti bener Mau gak dapat jodoh Mamanya Kuatir amat sih Saya kirim ke grup Teman-teman saya Untungnya sudah Ini menikah semua Ada yang single kan Seperti jodohin Sampai bingung Saya bilang Ya sudah Bu Karena Ibu sudah minta Yang saya doain Saya gak ada kesempatan Untuk mengajar Tentang saat itu Ya kalau semua orang Ngerti prinsip saat itu Ini gak perlu minta Tolong Tolong doain Aku gak perlu Lakukan prinsip syafaat ini Tuhan mengerti kebutuhanmu kok Kalau Anda lakukan ini Ini yang terjadi Selama ini kan Tuhan Menutup telinganya Dan tangannya Tidak diulurkan Bisa yang mengatakan Sesungguhnya telinga Tuhan Tidak kurang tajam Mendengar doamu Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Menolongmu Tapi yang menjadi penghambat Adalah hatimu yang begil Dosamu Pelanggaranmu Tapi tetap diulang-ulang Kalau doa gak diulang Marah Bayangkan itu jutaan loh itu Minum 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 Ngelung Didenger sama telinga Sama kuasa Tiba-tiba Di Graha Bintaro ini Wih Jemaatnya ini mengerti Isi hati Tuhan Gak pernah mengeluh Tuhan Yang ada cuman ekspresi cinta Bahkan doain jiwa-jiwa Yang roh itu singkapkan Di hatimu Tiba-tiba Tuhan Di singgah sananya Dia akan mulai Mendirikan mendengar Wow Yang kayak gini loh Yang aku cari Aku senang Dengan cemaat di GPDI Syahlong Ini yang kayak gini Ini dia Bisa ya Nangis Buat ibu broto Sampai kayak gitu Padahal dia sendiri Itu juga sakit Bisa memohon Belas kasihan kepada aku Supaya aku menemukan Ibu broto Seperti ini Tuhan Tuhan Langsung Akan mulai Mengenali Siapa Orang yang berdua Kayak gini Kalau anda pengen tahu Kenapa mati setuju Banyak orang ditolak Di akhir zaman Menyah kamu Membuat kejahatan Aku tidak kenal kamu Sekalipun dia Ngombringkan Tuhan aku kan sudah Melakukan pelayanan ini Nusir setan Mengadunan banyak mujizat Tuhan bilang Aku gak kenal kamu Menyah Membuat kejahatan Aku tidak kenal kamu Nggak kata kenal Lu renungkan baik-baik Gimana Tuhan Mau kenal kita Ong saatnya gak inti Lu Tuhan itu kan Maka tahu Iya tapi arti kenal ini Tuhan pengen tahu Sudah gak Kau mengerti Si hatiku Nggak cuma mental Minta-minta Itu mengenal Jadi ketika orang rajin Saat itu Rajin bersiapakat Tuhan mulai mengenali Wow Kau mengadopsi hatiku Nah Aku sangat senang Dengan hal ini Dia akan bilang Malaikat Malaikat kan pesuruhnya Tuhan Itu Dia doa dari dulu Minta apa tuh Gak lama gak Ditulungkan jawabannya Segera berikan kepada Aku berikan kepada Itu loh Anda ngerti rahasia Di Bapak Gak usah Minta-minta Gak usah dikerja Saya kalau mau Kesaksian segudang Bapak 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 Dulu saya Kalau Bekerja di sebuah Perusahaan Juga ngerti prinsip ini Sudah gak pernah Kejar berkat Saya punya satu usaha Belum punya target Mau capai Target penjualan Sekian juta Sekian juta Gak pernah tercapai Ketika ngerti prinsip ini Gak pernah minta Malah saya suka Menangis Tuhan Banyak yang aku terima Yang dulu aku mau Malah Tuhan lebih Misalnya saya Pengen Jualan target Satu juta sebulan Gak pernah tercapai Paling tercapai Cuma lima ratus ribu Tiba-tiba Saya gak pernah minta Dan gak pernah harapan Tuhan malah kasih Bahkan dikasih 2 juta Sampai 3 juta 200-300 persen Sampai saya nangis Tuhan Juga aku gak minta Kok malah Tuhan kasih Ya Tuhan sendiri Karena kamu gak ngerti Sehatiku Enggak pernah ngejar lagi berkat Kau mengasih ibu Karena kau melihat pribadi ibu Bukan melihat berkat Itu Ya itu doa siapa Yang kelima Doa peperangan rohani Itu saat itu Ada doa peperangan rohani Makanya suami istri Mulai berpikir Kalau anda sering Bapak belu Dalam rumah tanggamu Jangan-jangan Saat teduhmu ini Bolong-bolong Gak berkualitas Karena dalam saat teduh Anda doa peperangan rohani Roh itu Saya gak menuntunmu Saya pernah waktu saat teduh Ketika masuk bagian Doa peperangan rohani Bahasa rohani Berbeda Tiba-tiba Kencak Gak lama kemudian Saya dikasih kabar Sama istri saya Ini loh Anak saya Sedang diajak temennya Nonton Mamanya sudah beritahu Papa gak setuju Mama gak setuju Kamu nonton Bilang rohani ini Kenapa musetan Kau ditonton Ya kan Bikin takut Gak usah ditonton Ternyata Dia dipaksa temennya Gak enak hati Namanya anak ya Mungkin temennya bilang Papamu begini Yang ikut Ternyata Aku takut Tonton itu Saya bisa bahasa rohani Di detik dan jam yang sama Pemperangan rohani Buat anak saya Sehingga dia Yang memberanikan diri itu Sorry Yang kita terlihat dulu Sedih juga Dan dia lama Sekali baru masuk Dan filmnya selesai Ya Bisa Tolong Ketika saya gak ada disana Bisa lindungi Anak-anak kita Itu peperangan rohani Anda juga bisa berperang rohani Bagi orang-orang yang Roh kudus singkatkan Doakan Pak Agus dan istrinya itu Tiap hari bertengkar Siang malam terus Masalah kecil jadi gede Itu ada pecah belah Itu ada roh peselingkuhan Itu ada roh perjinan Perangi Dalam nama Tuhan Yesus Aku ikat Aku patahkan Ya mengerti ya Ini saya singkat-singkat aja ya Jadi ada doa peperangan rohani Kalau Anda gak mengerti Anda mulai belajar Ini saya juga Otodidak bersama roh kudus Dituntun begitu aja Karena saya sabar dan tegur Saya gak kena baca buku manapun Saya cuma sabar dan tegur Saya bilang Tuhan so what next Teach me Tuhan Saya teduh Tuhan sebagaimana Ajar ya Tiba-tiba Tuhan beritahu Tuh Kamu ingat Si ini dan si ini Lihat Tuhan Tidak masalah apa Tuhan beritahu Saya doakan Dan saya pernah Begitu saya doakan Saya teks ke dia Saya lihat kamu sedang disenang Ini-ini-ini Kaget dia Kamu tahu Lihat Tuhan yang beritahu Saya sudah berdoa bagi kamu Kamu sebaiknya melakukan ini-ini Anda akan semakin peka Dan mengerti Yang keenam Langkah seteduh itu apa Setelah Anda doa peperangan rohani Anda mulai duduk diam Di kaki Tuhan Dengarkan suaranya Ini seringkali orang bingung Bagaimana caranya Itu sebetulnya gak usah susah-susah Alkitabnya ini Lalu mulai dibaca Tapi kan Anda belum mulai baca Alkitab loh Dari utama satu sampai kelima Yang keenam Mulai pegang Alkitab Harus disiplin Kalau mau selesai Perjadian baru Ya perjadian baru dulu Sehari mau berapa-apa Terserah Anda Mau makan porsinya berapa banyak Anda yang tahu Anda kalau lapar aja Makan nasi goreng Udah ngerti gak Lapar banget nih Dua porsi Oke Coba Anda lapar Dikasih sesendok Saya jamin Marah Maitu saya dipanggil Kamu menghina saya ya Saya biasa dua piring Kamu kasih satu sendok Lu kira kamu gak bisa bayar Marah Sama Kalau rohanimu ini Anda gak tahu porsinya Nah baca cuma satu ayat Terus amin Ya Anda yang ngerti Satu pasal dulu boleh Habis itu makin haus Ya tambah dua pasal Ngerti ya Jadi duduk dia Kaki Tuhan dengan suaranya itu adalah Baca firman yang tertulis Sampai Anda terima remah Nah remah itulah yang penting Bagi hidungmu Banyak anak Tuhan Cuma baca firman Baca logos talk Logos itu apa yang tertulis Gak cukup Baca renungkan Terus berdoa Ya roh kudus Beri aku remah Remah itu apa The spoken word by God Firman Tuhan yang diperkatakan oleh roh kudus Di dalam hatimu Itu remah Kalau baca firman Gak pernah dapat remah Minta sampai roh kudus beri Karena remah itu perbandaraan yang disimpan di batimu Untuk menghadapi beban hidup ke depan nanti Untuk menghadapi tantangan Pencobaan di depan nanti Itu remah itu akan dimunculkan Itu roh kudus untuk menolong Anda Contohnya remah itu gini Misalnya Anda hidup dalam kekhawatiran ketakutan Ya sering dengar tentang Firman tentang hal kekhawatiran Saya sering dengar sih Tapi gak pernah Anda tuh terima remah Jadi ya Kalau orang bilang Emang jangan khawatir Kan di firman ada Iya tapi tetap khawatir Tapi kalau Anda saat itu sendiri Minta remah Beda kalau roh kudus yang membacakan remah itu di hatimu Anda seperti ada Kekuatan Ada damai sejahtera Pada firman yang dibacanya Dari dulu gak pernah berubah Itu aja Contohnya begini Saya pernah baca firman Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal pikiran Akan memelihara hidup Saya baca sekilas aja Tapi Begitu ada pembacaan ulang Pada hari tertentu Waktu ayat bacaan yang sama Saya baca Seperti saya itu terima remah Wow Saya merasa damai sejahtera ya Seperti Tuhan berbicara Ayat ini buat saya Ternyata gak dipakai di hari ini Di hari kemudian Waktu itu istri saya Sedang operasi kuret Kuret dan steril sekalian Karena anak kami sudah dua Dan dokter boleh kalau Untuk steril Nah waktu proses steril itu Biasanya kan cepat ya Orang-orang yang masuk operasi itu Sudah keluar Dipindahkan dari ruang operasi ke ruang kamar biasa Itu saya gak keluar-keluar Bapak saudara Mulai keringet dingin saya Aduh udah satu jam Dua jam Tiga jam Aduh Belum siap di tinggal juga nih Saya mulai Khawatir Gelisah Mau undang-undang-undang Gak keluar-keluar Mau nanya suster Gak ada yang lewat Saya udah gelisah Dimunjukkan sama roh kudus Bukankah pernah ku beritahu kepada kamu Damai sejahtera Melampaui Akal pikiranmu Yang sampai sedang khawatir Langsung tiba-tiba penuhi damai sejahtera Gak lama kemudian suster yang keluar Saya tanya Sus Isteri kamu mau gak keluar-keluar Loh udah keluar pak Loh Oh dari tadi saya tunggu disini gak ada-ada Namanya kan bapak sama ketulan gak Iya Bayangkan bapak istri saya sudah dibawa Saya masih tunggu di atas itu Karena lama yang jadi terislipan gitu ya Nah itulah remah Bapak Ruzaraya Anda harus punya perbendaraan remah Di dalam hidupmu Jangan cuma sekedar baca firman Cuma jadi ritual agama wibraka Yang penting udah baca firman Haleluya Amin Katanya kalau yang susah tidur Kebangetan Yang susah tidur tuh malah Gak ke dokter nih Karena dokter kan ngasih resep mahal kan Kasih ubat tidur Punya efek Ini baca firman Sebagai orang Jawa bilang Tombol ngantuk Kebangetan bertobat Ya Yang ketawa pengalaman Kalau susah tidur kan malah baca firman kan Ini tiba-tiba ngantuk Ditutup gak dapet apa-apa Laki-laki itu Itu iblis Anda jangan semen Oke kalau saya Kalau baca firman ngantuk Saya begini Saya tengking roh ngantuk Saya ngerti itu Goda Karena saya mau terima sesuatu dari Tuhan Saya mau digagalkan Gak mau Mendingan saya ulit Ulang Tuhan Aku sedang gak fit nih Tuhan Nanti ketemu lagi ya Tuhan Jam segini Itu Ya Sama Tuhan harus kayak gitu Bapak Bajara Disiplin Jangan asal-asalan Dan yang ketujuh Doa mohon berkat Dan pengurapan Tuhan Atas itu bandar Itu selalu saya taruh Di posisi terakhir Gak usah minta-minta Minta berkatnya yang terakhir Itu pun Gak usah detail lah Tuhan Berkati Istri dan anak-anak Berkati keluarga ambak Berkati pekerjaan ambak Dan berikan ambak Pengurapan Untuk melakukan amanat Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Sudah sederhana Karena saya yakin betul Bapakku Mengerti kebutuhanku Mengerti isi hatiku Karena apa yang tidak Aku pikirkan Bapakku sepiakan Jadi gak usah minta-minta Karena ketika gak diberikan Anda kecewa Jadi celah Buat Anda kecewa dengan Tuhan Amin Nah itu yang Saya teduh Karena Yesaya melihat Hadirat Tuhan Dan Anda pun harus Mau melihat hadirat Tuhan Saya tutup Lima menit saja Karena ini kuat pengajaran Jadi memang Panjang ya Karena ini penting Saya gak bisa skip Untuk Anda Yang terakhir Tadi kan Yesaya melihat Apa serafim ya Melihat serafim Serafim bawa Bara api Dari mes batuan Dimpelkan ke mulut Yesaya Dan Yesaya berseru Selaka aku Aku binasa Jadi najis bibir itu adalah Najis seluruh Aspek hidup Renung gak Orang yang bibirnya Mulutnya kotor Dikit-dikit Nisuan Dikit-dikit ngomong Yang kasar Yang ketus Yang makian Itu pasti hatinya Penuh kecemaran Penuh kepahitan Penuh luka Jadi najis bibir adalah Najis jiwamu Najis pula Tubuh dan roh Makanya Saya ngerti Wah celah Kalau aku gak berdobat Gak cuma Sekedar najis bibir Itu seluruh aspek hidup Jiwa itu apa Jiwa itu bicara Pikiran Hati Atau perasaan Dan tekat Untuk Tuhan Itu harus Setiap hari Masuk dalam hadiran Untuk kita dikuduskan Dengan Darah Yesus Dan kuasa Birman yang Anda baca Dikuduskan tiap hari Makanya kalau orang Tisen hanya Maunya Meraskan hadirat Tuhan Di ibadah hari minggu saja Ya sudah sekurang banget Dan itu bukan yang Tuhan Gendang Nah Bahara api surga itu Yang dibawa oleh Serapim Serapim itu adalah Malekat Tuhan Yang dikudus Untuk Menjadi media Pengudusan Dan penucian Karena waktu itu Belum roh kudus Belum dicurangkan Yesus belum dimuliakan Ya karena di Perjanjian lama Tapi sekarang Bara api itu Tuhan gak perlu lagi Suruh malekatnya Tuhan sudah beritahu Kepadamu secara langsung Bahkan dia berseru Di manus pasal tujuh Barang siapa haus Barang siapa percaya Bahkan di dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air hidup Yaitu roh kudus Di kisah prasul dikatakan Siapa yang percaya Akan dipenuhi dengan roh kudus Murid-muridnya diseru nunggu Di loteng Yerusalem Lidah-lidah api tinggal Di kepala mereka Tiba-tiba mereka Dipenuhi roh kudus Dan mereka Siap diputus Tuhan Contohnya Petrus Dipenuhi roh kudus Dia langsung Bisa berkutbah 3000 orang bertobat Kok bisa ya Nelayan biasa Dipenuhi roh kudus Bertobat 3000 orang bertobat Karena kuasa Api roh kudus Nah Oleh sebab itu Anak-anak Tuhan Di GPD Yishalom ini Siapkan hati Saya undang kita semua Bagit begini Siapkan hatimu Karena pada malam hari ini Setelah Anda mendengar firman Yang dibagikan kepadamu Maka Hari ini juga Roh kudus Hadir di tempat ini Seperti dia tadi hadir Menyertai Ketika kami melayani Pagi hari Di GPD Yishalom Biar membalak kuasa Api roh kudusnya Untuk menyucikan Dan memutuskan Seluruh aspek hidupmu Tuh kudusnya Tuh kudusnya Untuk menyucikan